Di balik penemuan puing-puing helikopter Ebrahim Raisi, ada peran Baikar Bayraktar An, siapa dia? Nama Baikar Bayraktar An sempat populer setelah sempat menggambar bulan dan bintang yang merupakan logo Turki dalam pencarian helikopter hilang yang ditumpangi Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Muncul pertanyaan, siapakah Baikar Bayraktar An? Apakah dia seorang paranormal? Ternyata Baikar Bayraktar An adalah nama dari pesawat tanpa awak atau drone dari Turki yang ditugaskan untuk mencari helikopter Presiden Iran yang hilang. Mendapat kabar helikopter yang ditumpangi Presiden Turki hilang, Turki segera mengirim tim pencari. Termasuk drone Baikar Bayraktar An. Drone Baikar Bayraktar An lah yang akhirnya menemukan lokasi pertama jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran, Ebrahim Raisi. UAV Akinci milik Turki yang mengidentifikasi sumber panas yang diduga merupakan lokasi jatuhnya helikopter Presiden Iran. Setelah helikopter yang membawa Raisi jatuh, Kementerian Pertahanan Nasional Turki menugaskan helikopter jenis UAV dan Cougar dengan kemampuan penglihatan malam untuk ikut serta dalam kegiatan pencarian. Kendaraan udara tak berawak, UAV, Akinci Turki mengidentifikasi sumber panas pada Senin pagi yang diduga adalah puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan membagikan koordinatnya kepada pihak berwenang Iran. Setelah helikopter yang membawa Raisi jatuh, Kementerian Pertahanan Nasional Turki menugaskan UAV Akinci dan helikopter jenis Cougar dengan kemampuan penglihatan malam untuk ikut serta dalam kegiatan pencarian. Presiden Raisi menghadiri upacara peresmian bendungan di perbatasan Iran-Azerbaijan pada hari Minggu dengan helikopter. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kecelakaan itu terjadi ketika helikopter Raisi melakukan pendaratan darurat saat kembali dari wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian, Malik Rahmeti, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, dan Imam Ayatollah Ali Hashim dari Provinsi Tabris juga berada di dalam helikopter tersebut. Tim pencarian dan penyelamatan melaporkan bahwa pekerjaan terus berlanjut dengan kesulitan karena kondisi cuaca buruk. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.